Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tutorial tips mengubah dimensi agar bisa lebih cepat Oke langsung aja disini saya akan gambar dulu objeknya saya mau gambar kolomnya menggunakan LSP saya load dulu kolomnya ini misalnya dengan lebar 0,3 tingginya 0,6 misalkan jumlah besinya 8 layarnya saya bikin 3 kemudian ada meter besinya saya bikin 12 nama kolomnya misalnya Kak satu ini dia kolomnya kita cek dimensinya ini karena skalanya satu banding dua kita ubah dulu menjadi milih ya nah ini dia nah bagi teman-teman yang membutuhkan lips LSP kolom ini cek aja deskripsi ya misalnya kolomnya udah jadi kemudian saya hapus dulu nih misalnya yang biar rasa nggak perlunya nah misalnya seperti ini kita kasih dimensi lebarnya 30 kemudian tingginya 60 Oke kita copykannya blok semua semua kemudian klik yang titik-titik biru ini sambil tekan shift di keyboard sampai dia berubah menjadi merah nah jika sudah lepasin aja shift nya kemudian kita tarik kemana yang kita perlukan ya nah misalnya mau mengganti si tingginya kita misalnya mau bikin lebih kecil karena ini asalnya 60 kita mau bikin misalnya 40 artinya pengurangannya atau penyesutannya 20 makanya ketika aja 20 kemudian langsung aja enter nah seperti itu kita tinggal hapus yang enggak diperlukan nah misalnya seperti ini sama halnya juga untuk yang disebelah pinggirnya saya coba satu lagi kita blok aja semuanya kemudian tekan lagi shift nya dan klik untuk titik-titik yang biru nah jika sudah klik aja salah satu titik yang merahnya misalnya kita mau memperkecil ini tadi 30 kita mau bikin 20 penyesutannya berarti 10 ketika kita klik aja 10 kemudian enter nah seperti itu ya kemudian hapus aja yang tidak perlu karena ini contoh nggak terlalu rapih lah ya oke segitu aja kita kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati